assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejarah Alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam video pengajaran yang ke-8 ini di mata kuliah literasi sejarah ya setelah kalian semua mengikuti video-video saya yang berisi tentang bagaimana mendapatkan sumber secara online dan sebisa mungkin secara gratis baik itu sumber rupa buku ataupun artikel jurnal atau mungkin book chapter esai novel dan lain-lain maka tibalah saatnya saya memberikan video tentang bagaimana cara kita mengupgrade diri sebagai seorang calon sejarawan calon peneliti sejarah calon guru sejarah calon dosen sejarah atau setidaknya orang yang nantinya berprofesi yang bersinggungan dengan sejarah seperti konsultan game konsultan film ataupun konsultan di platform aplikasi dan lain sebagainya jadi profesi yang nantinya kalian geluti memang akan sangat beragam seiring dengan terbukanya penguang yang sangat besar bagi mereka generasi Z atau generasi milenial yang memang mempunyai concern di bidang yang dalam tanda kutip alternatif gitu ya jadi bukan profesi yang sifatnya itu konvensional kalau seorang yang kuliah di jurusan SKI atau sejarah lulus sebagai guru sejarah atau peneliti sejarah ya memang dalam perspek kekinian itu konvensional pada umumnya memang seperti itu tapi kalau seorang bidang sarjana SKI atau sejarah sarjana sejarah yang lulus menjadi seorang konsultan di suatu bidang misalnya di bidang profilman bidang games atau bidang apa namanya media maka itu menurut saya adalah profesi-profesi alternatif profesi-profesi yang memang digeluti based on passion bukan sekedar saya lulus saya nulis lamaran dan saya ngirim lamaran dan sampai menunggu sampai lamaran itu di apa membuat kita dipanggil ke porsan biasanya orang yang sudah bekerja by passion itu dicari orang dicari orang mungkin hanya satu dua memperkenalkan diri gitu ya baik dengan membuat aplikasi ataupun membuat kurikulum vitae yang bagus yang kira-kira menarik perhatian orang bergabung dengan link link in misalnya atau dengan jejaring-jejaring mencari kerja lain disitu bertemu dengan orang-orang yang sehidu dan segagasan dan anda di-hire itu pola mencari kerja zaman sekarang jadi semuanya bisa diselesaikan hanya dengan gadget dan tentu saja peluang itu akan datang ketika anda sudah siap anda mempunyai suatu keahlian atau setidaknya kebolehan yang bisa anda tawarkan ke para pembuka lapangan kerja sekarang kita sudah masuk pada periode Nah salah satu unsur yang penting untuk mengembangkan diri kita tentu saja bertumpu pada bagaimana cara kita melakukan filter ya pada berita-berita sejarah makanya kali ini saya akan berbicara tentang keterhubungan antara wacana sejarah dan hoax yang belakangan ini sangat banyak peredar di pesan berantai brokesan brokesan yang celakanya ya kadang ditelan bulat-bulat oleh para pembacanya ya baik eh sebelum lebih jauh kita berbincang-bincang tentang tema ini saya ingin mengumpulkan suatu fakta yang menarik bahwa meskipun sejarah itu dianggap sebagai suatu bidang yang dalam tanda kutip tidak laku ya tidak diminati tapi pada kenyataannya sejarah itu selalu menghiasi ruang hidup kita dalam pemberitaan-pemberitaan itu selalu dikaitkan dengan sejarah dalam kasus tertentu misalnya misalnya ketika pemberitaan korupsi maka kadang-kadang yang disinggungkan jumlah korupsinya itu lebih besar dari perilaku korupsi yang sudah dilakukan di tahun-tahun sebelumnya secara tidak langsung kan menyebut tahun-tahun sebelumnya itu kita sudah bicara tentang sejarah bahkan sejarah di era sekarang ini selalu dinisbatkan pada apa namanya aspek-aspek yang populer gitu ya salah satunya saya contohnya misalnya di dunia olahraga di sepakbola itu kan penggemar-penggemar tim-tim besar sepakbola Eropa itu selalu membanggakan sejarah misalnya penggemar Juventus gitu kan membanggakan sejarah sudah merajai seri A9 musim berturut-turut atau penggemar klub AC9 yang bangga dengan sejarah sudah meraih 7 kali juara Champions kemudian atau penggemar Sevilla yang menjadi raja di piala UEFA jadi lagi-lagi prestasi dibicarakan ya memang itu suatu kelayakan ya karena suksesnya suatu tim sepakbola kan meraih suatu titel atau suatu piala gitu memenangkan piala di suatu turnamen dan itu kok adalah suatu hal yang lumrah makanya membicarakan sejarah dalam dunia sepakbola itu dimensinya selalu beredar di sekitar pembicaraan tentang sepakbola begitu gitu pula kalau membicarakan tentang masa pemimpinan seseorang misalnya kalau anda datang ke daerah ya di luar Jakarta itu kan ini pembangunan ini berkat siapa nih Bupati Sifulan memang masa pemimpinannya baik jadi sejarah itu dikenang oleh penduduk meskipun tidak selalu ditulis ya tapi dikenang artinya apa suatu anggapan bahwa sejarah itu tidak laku tidak populer itu dengan sendirinya terbantahkan dengan fakta-fakta sosial dengan fenomena-fenomena sosial yang mengindikasikan banyaknya topik-topik pembicaraan yang menyertakan sejarah baik langsung maupun tidak langsung ya oleh sebab itu sejarah akan selalu menemukan tempatnya berpijak saya berbicara sejarah dalam aspek yang sangat puas ya ingatan tentang masa lalu bukan dibatasi kerajaan raja ini memerintah apa terus prestasinya seperti apa itu tidak seperti itu yang saya maksud sejarah itu adalah ingatan tentang masa lalu namanya ingatan tentang masa lalu biasanya akan ada dua hal yang akan diingat ya ini kebaikan dan keburukan ini kan manusia wajar ya mengingat masa lalunya aspek-aspek yang buruk aspek-aspek yang baik itu beredar dalam ruang kesadarannya dan pada satu titik atau pada satu keadaan itu akan dibicarakan makanya manusia itu tidak akan bisa lepas dari sejarah karena sejarah itu seperti mengikuti dimana kita pergi dia seperti bayang-bayang yang melempel pada tubuh kita sepertinya tidak ada tapi ketika kita bicarakan saat itu dia hadir dan ada itulah sejarah itu nah di sisi lain memang media berperan penting ya dalam memperkuat atau memperteguh gagasan sejarah yang memang eh hidup di tengah masyarakat ketika kita membaca detik.com membaca detik sport membaca situs-situs pemberitaan maka aspek tentang sejarah itu ada di dalam ingatan tentang masa lalu kanya eh media itu saya kira berperan besar dalam mendorong adanya pemasarakatan sejarah baik secara langsung maupun tidak langsung gitu dan kita juga perlu sadar ya bahwa masyarakat plus 62 ini masyarakat kita ya itu tingkat eh kekepoannya sangat tinggi ingin tahu kehidupan orang itu sangat tinggi kita bukan masyarakat barat yang tidak peduli pada sesama eh merasa bodoh amat dengan kehidupan sekitar karena memang kan kita dididik untuk hidup bersama saling mengasihi ingat dengan tetangga-tetangga ajaran agama kita selalu mengajarkan bahwa ikromuduyuf misalnya selalu memuliakan orang yang datang ke rumah kita tidak memandang dia orang kaya atau orang miskin kemudian ajaran agama kita juga mengajarkan untuk berbaik sangka berbaik sikap dengan tetangga ya tetangga kanan tetangga kiri tetangga depan tetangga belakang jadi kohesi sosial yang ada di Indonesia baik ditinjau dari sisi keagamaan maupun kehidupan sosial itu sangat tinggi sehingga wajar ketika kalau misalnya kita mendapati tetangga kita gak keluar rumah tiga hari berturut-turut padahal dirinya selalu terlihat menyiram bunga atau bermain dengan anaknya di pagi hari maka timbul suatu pertanyaan kemana dia 5 hari timbul rasa ingin tahu lampunya nyala tapi orangnya gak ada mobilnya ada tapi orangnya gak ada jadi rasa seperti itu tuh lumrah gitu sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat kita dan ini akhirnya juga ditampilkan dalam wajah sosial media kita kekepoan-kekepoan masyarakat kita itu sangat terlihat misalnya dalam komentar-komentar postingan artis gitu ya saling berantem membela artisnya yang satu misalnya mengkritik-kritik masa sudah bikin konten YouTube aku pamit tiba-tiba ada terus ada lagi yang kita tidak terlalu suka dengan misalnya kematian mendiang asrap Sinclair BCL langsung bikin apa namanya channel YouTube eksploitasi kesedihan orang meninggal dijadikan konten dan lain sebagainya jadi itu menghiasi kehidupan kita sehari-hari dan sadar tidak sadar itu sudah menjadi semacam ekosistem artinya ekosistem virtual masyarakat Indonesia perbincangan yang paling besar yang menarik perhatian mereka ya di bidang itu di bidang selebritas makanya keterkaitan atau keinginan seseorang mengetahui akan sesuatu inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk memposting berita ataupun informasi alternatif termasuk ya bidang sejarah ya ada untungnya juga jadi ketika scrolling media sosial kan isu artis mungkin 10 tapi isu sejarah satu kan sudah dimulai misalnya oleh historia ya itu kan historia rajin itu posting apa namanya peristiwa-peristiwa yang sedang in yang sedang viral dengan suatu ingatan tentang sejarah misalnya kemenangan Thomas Cup ya kemarin berhasil diraih Indonesia misalnya itu kan diposting oleh historia dengan postingan ingatan kapan Indonesia terakhir memenangkan Thomas Cup profile profiling dari sejumlah atlet-atlet pemenang Thomas Cup gitu biografinya jadi saya kira itu sudah menjadi semacam wahana alternatif yang membuat sejarah itu semakin menarik dan sini memang berlaku apa yang sudah saya tekankan dalam penampuan media itu berperan penting untuk merawat keingin tahuan seseorang tentang sesuatu baik ada satu fenomena lain yang saya kira perlu kita perhatikan ya sebagai seorang pengamat sejarah ya ini apa yang saya istilahkan dengan glorifikasi sejarah Islam jadi sebagaimana kita ketahui kita sedang hidup di masa yang disebut oleh para kritiku sosial sebagai Islamisme masa ketika ornamen-ornamen simbol-simbol keislaman itu sangat kuat sekali di tengah masyarakat kita ini misalnya ditunjukkan dengan maraknya bisnis halal ya kemudian pariwisata halal terus apa namanya sertifikasi halal yang kemudian sudah banyak di aplikasikan di sejumlah bidang-bidang yang menurut pelaku bisnis itu bisa memantik datangnya pelanggan-pelanggan dari kalangan Islam misalnya produk-produk kecantikan ya sekarang sudah berlomba-lomba itu mengurus sertifikasi halal dulu kalau sekitar 20 tahun ataupun 15 tahun yang lalu ya kalau mau menggunakan kosmetik halal ya mungkin hanya Wardah misalnya sekarang semua itu sudah menganggap diri halal karena sudah ada sertifikat dari MPUI dan BPOM gitu jadi produk-produk itu pasti tidak lepas dari sertifikasinya MPUI artinya produk itu halal atau tidak nah ini yang menandakan bahwa kita sudah masuk di era Islamisme dimana hukum keislaman kemudian nuansa keislaman sangat lekat sekali dalam kehidupan kita gitu nah kemudian kalau kita lihat dalam fenomena pengajaran sejarah ini juga saya sering sekali itu mendapati di perumahan-perumahan klaster-klaster itu misalnya sering ada pengajian pengajian-pengajian atau kajian dulu anak dengan konsep-konsep modern misalnya Ustadznya menggunakan laptop menggunakan slide terus menampilkan PowerPoint nah tema-temanya selain tauhid hadis ya kemudian juga tentang fikir itu salah satunya tentang tarhi Islam karena memang muncul semacam suatu seruan dari sebagian kelompok muslim untuk menghidupkan sunnah nabi ihya usunnah katanya mereka jadi kadang-kadang kita kan secara umum itu adalah ahlu sunnah wal jamaah as wajah paham apa namanya keislaman kita paham ilmu kalam kita tapi di sisi lain ada kelompok yang hanya bilang kami ahlu sunnah jadi nggak pakai wal jamaah nahnu sunnah gitu jadi kami ini adalah penganut sunnah sunnah itu maksudnya ditujukan pada perilaku kemudian perkataan kemudian juga sikap yang disampaikan atau pernah ditampilkan oleh nabi Muhammad melalui hadisnya gitu tanya penganut sunnah ini kemudian tergerak untuk mengkaji lebih lanjut sejarah nabi Muhammad gitu nah muncul suatu anggapan ya jadi bagaimana kita mau berperilaku seperti nabi kalau kita tidak mau tidak tahu atau tidak mau tahu sejarah nabi nah jadi ustad-ustad pengajian ini merespon anggapan tersebut dengan membuka pengajian khusus tarikh nabi gitu khusus tarikh Islam yang berbicara tentang kehidupan nabi Muhammad gitu namun anehnya ya tarikh Islam ini yang saya perhatikan biasanya dimulai dari kehidupan nabi Muhammad dan berakhir masa khulafah Rasidin sedangkan kisah-kisah ataupun keagungan-keagungan sejarah Islam berikutnya misalnya di jaman dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, Turki Usmani, dinasti Mughol di India, Persia dan kerajaan Safawi di Persia ya itu tidak diungkap tidak dimasyarakatkan ke publik nah disini sebenarnya ada plus dan ada minus ya plusnya kenapa jadi orang akan semakin mencintai nabi Muhammad selamat ketika mereka mengenal siapa nabi mereka tapi yang menjadi satu anggapan minor bahwa mereka tidak lengkap mengetahui tentang sejarah Islam nabi itu hanyalah pemula dia adalah pembuka peradaban nah generasi-generasi setelah era kenabian itulah yang kemudian membangun apa yang dinampakan dengan peradaban Islam makanya kita ini kan sejarah kebudayaan Islam di satu sisi kita juga sejarah peradaban Islam nah yang membangun peradaban Islam itu sendiri itu saya kira bukan di zaman nabi tapi ketika Islam sudah mencapai Baghdad di Iraq sekarang disitu barulah unsur Islam yang semula itu terasing yang hanya berkota di Mekah dan Madinah itu bertemu dengan muansa Persia peradaban Persia yang sudah sejak masa sebelum Masahi itu dikenal sebagai salah satu peradaban penting dan besar di dunia kemudian Islam sampai ke Tiongkok kemudian Islam sampai ke Syria sampai ke Palestina nah itu saya kira adalah pola-pola pengembangan dari peradaban Islam yang sesungguhnya perlu dicatat ya saya tidak mengatakan di zaman nabi itu tidak ada peradaban ada peradaban tapi kalau berbicara tentang peradaban skala global yang di dalamnya ada pengaruh atau ada unsur mempengaruhi dan dipengaruhi maka itu muncul di Baghdad terutama pengaruh dari kebudayaan besar yang sudah eksis lebih dulu dari ketika Islam belum lahir peradaban Persia nah saya kira ingatan-ingatan itu yang perlu untuk dijadikan konten-konten dalam tarikh Islam tentang bagaimana muslim itu keluar dari padang pasir menemukan peradaban besar seperti Persia kemudian berdialog dengannya nah saya kira itu yang perlu dibangun dan dimasyarakatkan jadi jangan hanya kisah kegemilangan sejarah Islam itu berarti di era Khulafa Rasidin kalau kita bicara ahlak iya disitu memang pusat percontohan ataupun tamsil akhlak dari seorang muslim yang baik tapi saya kira itu bukan suatu finalitas artinya ngajinya perlu diteruskan sampai ke masa-masa Islam setelah itu jangan hanya berhenti di masa Khulafa Rasidin nah saya khawatir kalau hanya berhenti pada masa ini ya kita terjebak dalam romantisme bahwa kita memahami bahwa kehidupan ideal itu di masa Nabi kita menjadi umat yang tidak cukup beruntung karena tidak bertemu Nabi hanya bisa bertemu hadis-hadisnya saya kira perasaan-perasaan itu di satu sisi benar tapi menurut saya kalau kita terlalu mendayu-dayu dalam perasaan itu maka kita akan terjempat dalam romantisme kita tidak punya usaha tidak punya motivasi lebih untuk bagaimana menciptakan era kegemilangan seperti yang sudah dilakukan Nabi tentu dengan konsep tempat dan waktu yang berbeda nah selanjutnya memang kembali pada wacana kesejarahan yang sudah atau yang berkembang di masyarakat ya memang unsur politik itu tidak bisa kita lepaskan itu mempengaruhi jalannya wacana sejarah jadi kondisi politik yang dinamis yang kadang-kadang menimbulkan pro dan kontra itu kan menimbulkan pula wacana kesejarahan yang menyentak perhatian umat tentu yang paling populer adalah isu kebangkitan PKI misalnya kan itu dipoles terus seolah-olah PKI masih ada padahal kalau kita mau jujur memang kita perlu meneliti kembali apakah benar PKI yang seperti dahulu dimotori oleh musuh oleh Alimin, oleh Nyoto, oleh Sam Kemaruzaman itu apa masih hidup di masa sekarang padahal kan kita bentuknya sudah sangat berbeda bahkan komunisme di Tiongkok saja sudah dimaknai dengan paradigma yang sangat apa namanya sangat global gitu bukan menandaskan komunisme seperti yang digalang oleh Mao Zedong di masa-masa sebelumnya artinya komunisme yang inklusif gitu ya yang menerima kapitalisme yang menerima aspek-aspek kebaratan sebagai penyokong politiknya di Indonesia justru kita dihantui oleh isu komunisme di mana-mana komunis ini perilaku komunis komunis menyusupi negara saya kira kita sebagai seorang sarjana Islam yang punya kompetensi harus kritis dengan pernyataan-pernyataan seperti ini bahkan kalau perlu kita perlu mengadakan klarifikasi menciptakan wacana tandingan bahwa sebenarnya wacana komunisme itu adalah wacana yang sudah sangat tua saya kira relevansinya pun juga sangat kecil kenapa kok berita semacam ini juga dilebar-lebarkan padahal kita hidup dalam anatomi masyarakat dunia yang sudah sangat berbeda nah tentu saja kalau kita bicara conflict of interest ya dalam sudut pandang ilmu politik akan selalu ada siapa yang berada di belakangnya tapi saya tidak memusingkan atau menghabiskan energi untuk mencari siapa dalamnya ya sebagai analis sosial ya kita harus punya andil dalam respon ini dengan menghadirkan suatu pandangan-pandangan yang bisa untuk dipahami oleh orang dan dijadikan wawasan alternatif gitu ya pemahaman alternatif untuk mengetahui sesuatu yang justru lebih banyak disokong oleh media nah ini ada kaitannya juga dengan penugasan yang saya lakukan di minggu lalu ya tentang bagaimana Anda mengkritisi atau melihat tentang yang hadirnya mem-mem yang menyatakan Cudnyadin berhijab nah memang di satu sisi ini ada wacana ataupun gagasan besar untuk mensyarikatkan sejarah Indonesia jadi seolah-olah kalau yang tidak berhijab itu belum Islam, belum hijrah masih bergelimang dengan kemaksiatan detik demi detik itu dilalui dengan dosa karena upah menutup auratnya ada anggapan seperti itu tapi kan kita bicara dalam konteks yang berbeda ya saya kira tidak sah kita menghakimi wacana sejarah yang sudah berjalan dengan pandangan masa sekarang antara abad 19 dengan masa kehidupan kita itu terlampau jarak yang sangat panjang sekali kemudian dari segi pemahaman Islam pun sangat berbeda belum tentu pemahaman Islam yang sekarang eksis itu mampu menandingi wacana Islam ketika Cudnyadin itu hidup jangan-jangan Cudnyadin itu melakukan ritual-ritual keislaman yang lebih baik dibanding kita yang hanya bisa menonton, mengkritisi, menonton, mengkritisi dan seterusnya tapi dari hasilnya saya kira setidaknya Anda punya semua dari kalian itu mempunyai jiwa kritis paling tidak sikap untuk mengklarifikasi sesuatu yang sangat penting jadi jangan nanti sudah belajar literasi sejarah itu tidak digunakan apa namanya filtrasi-filtrasi ya untuk melihat wacana sejarah apa yang sedang ini bagaimana cara kita meresponnya dan kita timbang baik dan buruknya makanya saya berharap ketika Anda sudah belajar literasi sejarah ya tidak mudahlah termakan blokesan-blokesan bahkan kita terdorong untuk menyebarkan kembali pesan berantai itu dengan dalih menyebarkan kebaikan ya kalau yang disebarkan itu wacana komunisme, menyusupi abrim, menyusupi polisi saya kira itu tidak ada nilai baiknya ya lebih baik Anda menulis sesuatu dari gagasan pribadi Anda sertakan sumber baru disebarkan ke orang daripada meneruskan pesan berantai-pesan berantai seseorang itu kan tandanya kita nggak mau mikir kan tapi maunya dianggap pinter itu kerjanya ya gitu meneruskan pesan-pesan orang itu sejatinya orang yang hobi tentang hal itu menurut saya kurang produktif lebih baik kalau dia concern dengan kebaikan bersama dia menulis gagasannya sendiri dan menyebarkan jangan asal nyebar-nyebarin aja apalagi tidak disandingkan dengan pola kehidupan akademik dengan kritisisme dengan cara pandang kita dalam menyikapi sesuatu ya kemudian tentu dari sekudang permasalahan yang sudah saya tampilkan Anda perlu untuk melihat tentang bagaimana cara kita bersikap terutama bagi berita-berita yang belum tepat kebenarannya ya atau tidak tepat kebenarannya hoax gitu ya yang kita kenal dengan istilah hoax menurut saya ini kita bisa meresponnya dengan skala ataupun setiap bentuk aktivitas ya kalau Anda yang kebetulan menjadi content creator baik itu YouTube ataupun situs-situs tertentu membantu atau bahkan menjadi admin ya dari sosial media itu Anda tolong bikin konten-konten sejarahnya akademik dan mengemasnya dengan konsep kekinian misalnya infografis-infografis yang Anda buat itu ya setidaknya seperti mendekati apa yang dibuat oleh Tirto ID lah kalau Anda ingin membuat infografis gitu jadi ada datanya kemudian informasinya itu ditulis dengan bahasa yang lugas gitu yang langsung terkena maksudnya tidak bertele-tele gitu ya tentu saja ketika Anda membuat infografis ya harus didahului dengan kegiatan riset ya ya riset baik itu berupa membaca mencari referensi-referensi primer sebelum Anda menampilkan data-data sejarah dalam konsep kekinian gitu nah kemudian kalau ternyata Anda bukan orang yang sekreatif itu ya setidaknya Anda perlu melihat fenomena-fenomena populer itu dengan kacamta kritis gitu artinya apa ya kita harus mengedepankan aspek tabayun jadi kita verifikasi dulu kebenarannya seperti apa penjelasan-penjelasan yang sudah stabilis itu ya kita perlu bongkar kembali dari mana si penulis itu atau si penampil gambar atau informasi itu menemukan informasi kemudian yang paling penting adalah pertimbangan saya kira apakah nilai atau sebaran atau pesan berangka itu penting kalau kita sebarkan kembali ke orang lain jangan-jangan hanya memenuhi inbox kita saja apa memendam pesan-pesan yang sangat penting di grup gitu misalnya nah kemudian saran saya yang paling penting adalah memperbanyak referensi atau bahan bacaan dengan kita memperkaya diri dengan membaca itu dengan sendirinya kritisisme yang ada pada diri kalian tumbuh dan berkembang dan ini akan menajamkan analisa Anda dalam melihat fenomena sosial yang sedang eksis dewasa ini nah selanjutnya yang paling penting tentu saja memberikan pengertian ya terhadap orang-orang terdekat karena bagaimanapun kita hidup di tengah masyarakat Anda punya adik, punya orang tua, ayah, ibu, paman, kemudian bibi itu mereka semua membutuhkan bantuan kalian semua meskipun bantuannya mungkin hanya seperti nasehat, klarifikasi atau setidaknya cara pandang lain untuk bersikap tentang suatu pemberitaan nah setidaknya kan Anda dikeluarga menjadi orang yang terdepan untuk ditanyai tentang suatu pemberitaan yang sedang eksis misalnya tentang isu komunis membangkit lagi dan lain sebagainya ya Anda harus bisa memberikan penjelasan dengan bahasa yang mereka pahami karena ini bagian dari tanggung jawab seorang intelektual ya jadi tanggung jawab Anda tuh bukan hanya sekedar belajar dapat nilai, belajar dapat nilai dan dapat ijazah bukan hanya seperti itu yang paling penting bagi saya adalah bagaimana pengetahuan yang Anda miliki kemudian bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh orang lain jadi didengar, dijadikan referensi untuk bertindak maupun berkata baik, saya kira itu penjelasan dari saya silahkan apabila ada pertanyaan yang tidak jelas tolong post di kolom komentar di bawah saya mendorong Anda semua untuk tidak berhati dalam berjuang, dalam belajar, dalam membaca, mengkritisi segala sesuatu karena itu adalah bagian dari tanggung jawab sosial kita sebagai seorang intelektual ataupun sarjana sejarah Islam mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat saya tutup perjumpaan kita ini dengan alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejarah selamat menikmati terima kasih selamat menikmati